Intro Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara Sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara Salam Budaya Desa Dan lebih saja senang sekali kita bisa bertemu lagi Salam hangat dari Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta Untuk Anda semua di seluruh Indonesia Masyarakat Indonesia kembali lagi bertemu bersama dengan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara Dan kali ini kita akan menuju ke Desa Adat Tidore dan Dayak Serta nanti kita akan juga melanjutkan menuju Desa Adat Melayu Bajo, Sasak dan Biak Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara hari keempat, Kamis 16 Juli 2020 Kita nanti akan bersama-sama hingga sore hari tentu saja Dengan banyak sekali narasumber dan juga moderator hari ini Sebelum kita mulai untuk rangkaian acara Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara Kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa Berdoa disilahkan Selesai, terima kasih Dan Sobat Festival Akhirnya kita berada di hari keempat Dan berarti ini adalah di seri ke-7 dan juga seri ke-8 untuk hari ini Baik Sebelum kita akan menyaksikan talk show Bersama dengan Desa Adat Tidore dan juga Dayak Marilah bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu Ini video dari Desa Adat Tidore dan Dayak Terima kasih telah menonton! Atau adat seatoran itu Kederadaan yaitu di tengah-tengah masyarakat itu sendiri Sehingga bukan sebuah rekelasa Tapi adat itu sejak manusia itu lahir Itu sudah terikat dengan adat istiadat Lalu kalau kita orang di sini di Tidore dikenal dengan Memang ada 7 macam adat Tapi yang biasa digunakan sehari-hari Itu orang yang digunakan istilah adat istiadat dan adat seatoran Nah adat istiadat dan adat seatoran Kemudian yang sedih juga adat selokudi Kemudian adat tuturine Adat kokokoko Adat tagi-tagi Adat horu-horu Dan adat ewa-ewa Kalau adat istiadat itu tradisi yang biasa Kalau berdalam perkahwinan Nonggantung kulambu Kalau modern sekarang kan tidak Tapi sekalian dulu-dulu biasa Sampai sekarang masih ada Misalkan yang berperkadang adat istiadat Serta belum ada rencana pernikahan Maka di pihak keluarga dua itu Kalau nampalai laki-laki maupun perempuan itu Sudah didakan persiapan Terutama gantung kulambu Seperti itu Kemudian penentuan waktu dan seterusnya Kemudian adat seatoran Adat seatoran ini Saya kasih contoh Kadang bisa orang tahu adat Tahu adat Tapi tidak tahu adat orang Contoh sementara kita makan dengan jamaah Lalu ada orang tua dan sebagain Sementara orang makan Dia tidak berdiri Dia merokok di situ Nah itu yang disebut Tahu adat tapi tidak tahu adat orang Jadi kadang menghadiri sendiri itu Nah itu Bahwa mereka tahu adat Tapi mereka tidak tahu adat orang Sebabnya seperti itu Berarti mereka itu tidak tahu adat orang Saya pikir Adat selakudi adalah kebiasaan Kebiasaan yang terikat Bagaimana mendidik manusia itu Manusia yang manusiawi Seperti itu Kemudian adat tutur ini Jadi setiap duduk Terutuk yang ada orang lewat Contohkan seperti saya Duduk sementara ada yang lewat Walaupun mereka Sudah jauh Membiara sehatnya Kita ke sana dulu Atau ke bawah dulu Seperti itu Itu menghormati Ada tutur ini Ada tagi-tagi juga gitu Berpapasan selalu Memberikan penghormatan Lalu Kalau jalan bersama Maka yang dibawa usia Dibawa umum Dia selalu menghormati Bapak dunia Dia tidak mau sejajar Takut bayangan menutup Tutup dunia Seperti itu Dunia bisa hilang Tapi sifat tidak bisa hilang Contoh orang tergutil Itu dengan orang Istilah Tobolo dalam itu Orang yang masih punya Buang ini Masih primitif Itu mereka Potong ketika Placenta lepas Kamu sampai dewasa Nanti harus mencuri Harus membunuh Harus merampau Kalau tidak Tidak selamat Ibrat itu adat Itu adat Mereka punya adat Sampai sekarang Karena contoh Ada satu nama Martinus Dia pernah Sekolah Sema Di sini Tidak Pak Almarhum Pak Mahathahar Sampai Bulu SDP Itu di dalam Apa ini Koper itu Tetap di Parang itu Dengan rambut itu Ada Berenkasi di kanan Memang Darah Mengalir itu Mengalirnya darah itu Mencara bisa Tradisi yang Biasa melakukan itu Namanya Ada ritual Ake Dango Ake itu adalah Air dan Dango itu tempat Atau Dibu itu Jadi Ake Dango itu Satu ritual Yang biasa dilaksanakan Oleh masyarakat adat Di Kutlan Gora Bunga Yang setiap tahunnya Dilangkaikan dengan Festival Tidore Pengambilan air suci Yang ada di Punca Gunung Kiemutubu Kemudian disemayangkan Di rumah Tetua Adat Atau rumah Sewohi Itu nanti Dilaksanakan ritual Di situ Saya Wah Dania Salah satu peneleng Tidore Mengharapkan kami Sebagai anak muda Untuk Indonesia baru Agar tetap Exis Menjaga dan melestarikan Budaya leluhur kami Salah satunya Tenuntidore Yang telah punah Kurang lebih Seratus tahun lamanya Tapi kami tetap eksis Kami tetap menjaga Untuk menyelamatkan budaya Desa adalah jujurnya Yang hebat dari desa Teman dirianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pilihan cendio, tapi pilihan cendio itu tidak sembarang kita, sembarang orang kan harus tahu itu. Karena pilihan cendio itu bukan dari usilahnya, aku turunan enggak, tapi karena pilihan itu dia kan harus ini, harus namanya ada penginggit, penginggit penangkap. Mengobat orang itu kan, dia kan harus ini, ada penginggit sama orang yang sudah tahu pilihan cendio itu. Pilihan cendio itu, ya sejarahnya itu kan mereka kan dari ngambil dari kilit, jadi pilihan cendio itu, itu juga dari satu malam sampai dua malam. Nah, jadi satu malam sampai dua malam kan bisa sampai tolong, yang sesuai dengan ramuannya, sesuai dengan hajat mereka yang belian musuh tadi, kan mereka sampai dua malam kita harus selesai. Nah, jadi itu cendio itu cendio bisa sampai empat malam, sampai lima malam, empat malam, sampai dua, sampai delapan malam kan kalau sokong babi ini. Nah, dan itu juga belian cendio, dia bersama-sama juga namanya dengan belian benih, belian turat. Dan juga belian pacu, mau mehukuskan niat dan berjanji. Kalau orang kami rendai itu bilang, amat, amat sahut, itu kenal belian itu tidak, sembarang orang harus tahu dia belian itu. Itu kan harus ada, ada seperti, undai katanya seperti di sini kan tahu belian. Saya tidak tahu, saya belajar belian dengan di sini itu tidak, tidak hanya harus begitu belajar, enggak, enggak boleh. Itu kan ada ramuannya, ada apa, ada mandau, ada ini tombak, ada segala, apa itu, nilai antang, iring, buci, apa kan. Nah itu, di apa, pekayaan saya tadi, namanya saya nyuruh pengendit, penangka, maju. Terima kasih telah menonton! Baik, sempat festival, itu tadi adalah video para dari Desa Adat Tidore dan juga Dayak. Dan pagi ini langsung saja kita akan menuju ke talk show-nya. Dan berikutnya kita akan langsung bacakan, ini adalah para narasumber dari Talk Show Festival Kebudayaan Desa-Desa Adat Nusantara. Munadi Kilkoda, beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Maluku Utara. Dominikus Uyub, Pegiat Budaya Dayak Kayan atau Kalimantan. Dan untuk penanggap di Talk Show Festival Kebudayaan Desa seri ketujuh ini adalah Chris Susandi Gunui. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institut Dayakologi. Dan untuk moderator, telah bersiap-siap di seberang sana adalah Astuti Nurlayla Kilwou. Beliau adalah Direktur Fajaru Maluku Utara. Baik, langsung saja mungkin kita akan menghubungi untuk moderator. Halo, selamat pagi moderator. Selamat datang. Mbak Astuti, apa kabar? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Sudah terdengar jelas suaranya, Mbak? Ya, suara dari sana terdengar jelas. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas juga. Oke, kalau begitu. Sudah siap Mbak Astuti, langsung ya. Langsung kita serahkan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan sekalam budaya desa. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Festival yang ada di wilayah barat Indonesia. Dan selamat siang untuk Sobat Festival yang ada di Timur Indonesia. Karena kita di sini sudah siang, ternyata. Perkenalkan, saya Tuti yang akan memandu sekalipusnya moderatori jalannya diskusi pada seri ke-7 ini. Nah, sebelum kita lanjut ke kemaharan para nama sementer, perkenalkan saya untuk meng-overview sedikit tentang sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang sudah diikuti oleh para Sobat Festival di seri-seri sebelumnya, seri ke-7 ini juga masih dalam terangka yang sama, yaitu untuk mendiskusikan bagaimana arah tahanan Indonesia baru dalam perspektif desa-desa adat di Nisantara. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan perspektif yang datang dari desa adat di Dore, Maruku Utara, dan Dayak, Kalimantan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan altar 17 ribuan pulau, di mana terdapat 1.341 suku bangsa dan 546 ragam bahasa daya. Nah, berkaitan dengan eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut, ada juga persoalan-persoalan yang kemudian hadir dan mengganggu keberlanjutan eksistensi kebudayaan, kebudayaan lokal dalam masyarakat adat kita. Diantaranya yaitu yang pertama, generalisasi kebudayaan Indonesia atau dengan kata lain ada upaya untuk menghomodensasi atau menyeragamkan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat adat kita banyak yang kemudian terdelegitimasi. Yang kedua adalah tergerusnya kebudayaan asing, maaf, tergerusnya kebudayaan lokal akibat tidak adanya filterisasi terhadap kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk. Nah, dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal kemudian terlektif. Yang berikut lagi, ada banyak kebudayaan lokal yang hilang atau terancang hilang akibat tidak adanya proses regenerasi terhadap generasi-generasi baru. Nah, dalam artian bahwa generasi muda ini dimilai tidak menjadi keperbaan atau kepedulian untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di daerah mereka. Nah, yang berikut lagi, ada pergeseran nilai budaya yang contoh barat gitu. Jadi, barat di sini dapat dipersepsikan sebagai representasi dari modernitas dan kemajuan sementara budaya timur itu dinilai sebagai budaya yang terlalu tradisional atau konvensional. Nah, dampak dari semua ini adalah budaya-budaya lokal yang hidup dalam masyarakat adat kita kemudian dianggap sebagai budaya inferior dan minoritas yang tidak memiliki panggung dalam budaya superior ini. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana pandangan budaya superior terhadap kebudayaan masyarakat yang ada di kedalaman tanah muda yang kemudian dinilai sebagai masyarakat primitif, ketinggal, miskin, dan bahkan tidak berbudaya karena mereka tidak mengenal kebudayaan muda yang kita hari ini, tidak mengenal pakaian sintetis yang kita kenakan, tidak mengenal makanan insan yang kita makan, mereka juga mengenal pembangunan rumah beton yang diproduksi oleh tambang-tambang galia, mereka membangun kebudayaan mereka dengan apa yang bersedia di alam. Nah, karena mereka tidak berkontribusi terhadap pasar ini yang didukung oleh budaya-budaya superior ini, maka mereka kemudian dijestifikasi demikian. Yang terakhir adalah minimnya di teman pemerintah dalam bidang sosial budaya. Sebenarnya pemerintah kita hari ini tidak terlalu banyak memberikan dukungan untuk upaya pelestarian kebudayaan-kebudayaan lokal dalam masyarakat adat kita di Indonesia. Nah, bagaimana menjawab persoalan-persoalan ini oleh masyarakat adat yang ada di Fibore dan Dayak, akan dipakarakan secara lebih rinci oleh para narasumber kita, yang sebelumnya juga mungkin karena kita sedang diperadabkan dengan sebuah situasi yang cukup ekstrim saat ini, di mana kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, maka kita juga kemenggali bagaimana masyarakat adat yang ada di Fibore dan Dayak dalam menghadapi fenomena pandemi tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja ke para narasumber untuk menyampaikan paparan mereka terkait dengan tema diskusi kita pada seri ke-7 ini. Mungkin saya akan mulai dengan narasumber yang pertama, ada Bapak Munadi Gilkoda dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Maluku Utara, yang akan menyampaikan paparannya terkait dengan budaya yang di Fibore, Maluku Utara. kepada Kakak Munadi. Oke, silahkan Kakak Munadi. Bagaimana Ibu Hus? Ya, baik-baik saja. Bapak Munadi. Ya, Bang Fis. Bang Fis. Taman Menikut yang saya mati di Kalimantan, ya. Apa kabar? Kawan Astuti yang ada di Ternakia, juga apa kabar? Dengar ya suara ya? Ini salah satu tema yang seringkali juga menjadi satu kebahasan khusus di kami. Tidak aman, tersama. Dan sampai saat ini juga semangat itu masih terbangun dan diskursusnya masih sama. Kalau juga berkaitan dengan desa adat tentu saya kira saya ingin berangkat dari problem utama kita. Karena problem utama kita memang dari akar persoalan yang muntun dari zaman kolonial, kemudian. Saya kalau tarik ke belakang telah terjauh, saya tarik di masa kegerikan, kemudian baru. Saya cerita sedikit, desa itu kan sebenarnya pada umumnya tidak dikenal di mahluk utara, kita di timur ini. Istilah-istilah desa dan sebagainya itu memang tidak memiliki akar sejarah yang kuat di wilayah mahluk utara. Nah, pada prinsipnya itu jumlah sosial terkecil di wilayah mahluk utara ini seringkali kita sebut dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Misalnya di Tidore pada umumnya itu menyebut istilah soa. Di Tobelo atau bagian kalmahera utara menyebut istilah kawana. Kemudian di kami di Salte atau istilah yang disebut dengan istilah yang lebih akrab itu disebut dengan. Saya yakin benar-benar di beberapa tempat misalnya di Maluku juga ada istilah negeri, ada istilah yang lebih akrab, dan lain-lain. Cuma kan ini kemudian meliput menjadi desa ketika rejim baru-baru memaksakan keberlakuannya. Lalu semua ini diseragamkan, soa, puluh, wana, dan lain-lain, agar negeri, dan lain-lain ini diseragamkan menjadi desa. Nah, ini akar soal pertama disitu menurut saya. Yang menurut saya akan tahu kenapa desa yang hari ini, kenyataannya itu juga jauh dari apa yang memang diseragamkan keberlakuannya dulu. Itu simpul karena memang ada keterkaitan yang kuat dengan penyeragaman ini. Nah, itu satu. Yang kedua mungkin persoalan yang lain memang setelah Karena perkembangan ini makin terbuka, banyak desa kemudian Dia terkomunikasi dan terhubung dengan dunia-dunia luar. Kira-kira kami lebih sering kami gunakan itu objek nakses. Desa-desa atau soa, puluh, wana, dan lain-lain ini Dia terhubung dengan dunia luar, sehingga Suka dan tidak suka, sebagai Saya dan lain-lain itu masuk Itu fakta juga yang tidak bisa kita pungkini. Beda hal yang tadi, ya Ibu menyebut ada beberapa Pertolokok masyarakat adat yang mungkin memiliki sistem filter Untuk melihat mana budaya yang mereka bisa terima, mana yang tidak. Salah satu contoh mungkin, orang di hutan Halmahera ini biasa ada satu komunitas yang akrabang Yang sebut sebagai sebuah tanah, atau dalam istilah kami yaitu ohongan nama nyawa Itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih merawat pengetahuan mereka Merawat tradisi mereka untuk hidup Secara nomaden, hutan Dan tidak mau berkomunikasi dengan orang luar Nah itu mungkin karena ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi latar belakang mereka Sehingga tidak ada kontak laku dengan orang luar Nah beda hal dengan desa-desa atau komunitas atau unit terkecil yang lain Yang berada di bagian pesisir itu dia cenderung open access Sehingga gampang sekali pengaruh budaya dari luar Masyarakat mengaruhi budaya yang mereka miliki Yang berikut saya kira ada masalah pada Tadi saya ulang lagi di pendapat awal saya bahwa Sejak diberlakukan itu undang-undang 5 tahun 1909 Kepala-kepala adat yang dulu kita kenal Misalnya di hal yang kita kenal Loh, kemudian ada juga di hal Ada istilah yang disebut dengan Tumpul Malamok Kemudian Moli dan lain-lain Itu dia melepur menjadi salah satu Melepur dalam sistem pemerintahan yang disebut dengan tradisi Jadi Dengan demikian Kelembagaan-kelembagaan adat atau Kelembagaan atau sistem pemerintahan mereka Itu hilang dengan sendirinya Dia melepaskan sistem pemerintahan Disa-disa atau kepala-disa Nah itu akar sedaranya memang berkaitan sangat Terat dengan itu Dalam perkembangan kemudian Tidak bisa dipungkiri bahwa Desa-disa ini Atau yurus sosial terkecil ini Harus menghadapi satu dinamika kehidupan yang Yang itu cukup kuat Karena dinamika kehidupan atau dinamika Dalam konteks dipersekaran ini Desa ini kan menjadi sesebaran yang Apa namanya Ruang untuk gimana kekuatan modal itu bermain Saya ambil contoh misalnya Maaf saya angkat cerita ini Karena memang ini Kondisi real sebelum kita bicara bagaimana Desa diberhadapkan dengan kekuatan besar Yang menguasai Masuk secara Apa namanya Atas kehendak sekelompok moral Lalu dibakar seharusnya Ada satu yang disebut dengan Pre-prior informan konsen itu Padahal itu akar Akar dari satu proses diri Serang adat yang dikenal dengan Suara adat dan lain-lain Desa itu dalam banyak hal Mereka selalu berawat tradisi mereka Melakukan segala sesuatu Itu harus dilakasi dengan suara adat Tapi atas kebijakan pemerintah Kebijakan negara Mereka dipaksa harus menerima kebijakan Kebijakan yang itu Tanpa ada persetujuan Yang Lahir dari mereka Jadi kekuatan-kekuatan modal itu saat ini menyerang Desa sebagai Lahan mereka untuk Bisa Apa namanya Yang berikut Desa atau istilah desa adat Seperti ini Dalam sejarah mereka juga Karena dia yang desa adat Mereka memiliki nilai Garipan lokal Memiliki Apa namanya Sistem hukum adat Yang itu Memang tidak terdokumentasi Secara terturi Saya kira kita juga Dalam banyak literatur Hukum adat ini kan Hukum adat ini Karena tidak terkulis secara Secara terartif Sehingga dalam prakteknya Itu banyak kemudian Tidak dilakukan secara baik Atau mungkin dalam kontes Mengatur Ketertifan Masyarakatnya Itu Hukum adat Mesti Apa Mesti Kepuatannya Mesti Bahwa dibandingkan dengan Hukum positif Padahal ini Mestinya kan kita Menjaga Supaya hukum adat ini Harus terus dipertahankan Karena ini Mengatur Tata kehidupan Masyarakat Adat Dengan Mereka Dalam kontes Kehidupan Dalam masyarakat itu Maupun juga berkaitan dengan Hubungan mereka Dengan wilayah Disibat Yang berikut Ada beberapa soal lagi Misalnya Unit-unit sosial terkecil Atau yang disebut dengan Desa adat ini Diberhadapkan dengan Berbagai Regulasi yang Itu membatasi Ruang mereka Untuk Ber-exercise Atau Ber-innovasi Saya ambil contoh Misalnya dalam Undang-undang nomor 6 Nomor 5 Tahun 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 Tahun-tahun nomor 5 Tapi nomor 6 20 tahun Mumpung ini Bali Karena Bali itu Memang Sebelum undang-undang ini Keluar itu Sudah ada Tapi yang Kami disini Secara konseptual Sebenarnya Itu bisa dikategorikan Sebagai Di dalam Tapi kan pengakuan Bahwa dia Desa adat itu Harus menelalui Pintu Jadi ada pengakuan Bersyarat Jadi secara Monseptual Kita bisa mengatakan Desa adat Tapi Berkaitan dengan Ketentuan hukum Kita harus Mendapat Pengakuan itu Menelalui kekujaan Desa Dengan Dalam banyak Hal Ada Undang-undang Dengan apa Itu problem kita Jadi Kita memiliki Tradisi Memiliki akar sejarah Di wilayah Tapi untuk Memuasa itu Menjaga itu Harus diakui Dulu Secara Hukum Dalam praktek Yang lain Selama ini Memang Desa Bisa berkembang Karena Dia Tersepordinasi Dalam Satu sistem Pemerintahan Tersepordinasi Keperita Keperita Jadi Keperita Menganggap Bahwa Desa itu Anak buahnya Mereka Dalam Berbagai Kebijakan Apa Yang menjadi Kepelangka-langka Terkebijakan Dereka Desa itu Kita bukan Oleh Keperita Ini Problem Yang Terus Saya Kita Diskusikan Apa Menjadi Bahan Diskusi Kata Untuk Sementara Ibu Tuti Kalau Nanti Berkembang Saya Jelaskan Lagi Potensi Potensi Atau Kemampuan Keperitaan Disa 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 Terima kasih Ibu Tuti Iya Kembali Kasih Kakak Munadi Selanjutnya Saya Akan Beranjak Ke Narasumber Kita Yang kedua Yaitu Bapak Dominikus Uyuh Bisa Dian Terus Baik 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 Silahkan Bapak Ya Sebenarnya Saya punya materi Tetapi Apa Ditampilkan Bisa Bisa Pakai Oh ya Sudah Ada Di Keren Ya Siap Siap Selamat pagi Bapak Ibu Sekalian Para Kuber Ibu Asuti Assalamualaikum Batu Adil Katarino Bacuramin Kasaruga Basingat Kajubata Sebenarnya Materi ini cukup Berat Bisa Karena Bicara Tentang Bisa Adat Di Dalam Suku Dayak Di Kalimantan Kalau Bicara Kalimantan Ada Empat Provinsi Yang Cukup Luas Di Pulau Borneo Tetapi Saya Memberadikan Diri Karena Dalam Konteks Kultural Dayak Itu Dalam Konteks Tradisi Dan Kalimantan Serta Aturan Aturan Adat Tidak Terlalu Jauh Perbedaan Perbedaannya Dalam Materi Yang Saya Sampaikan Saya Banyak Mengambil Contoh Kasus Yang Berada Di Kalimantan Barat Dari Kalimantan Barat Dari Suku Dayak Iban Di Keworin Kapuas Sulu Next Lanjut Materinya Saya Senang Sekali Tadi Mendapat Informasi Pemaparan Dari Pak Munadi Pak Ketua Jadi Kita Bisa Berbagi Kisah Ini Antar Pulau Dan Antar Komunitas Materi Saya Cukup Panjang Saya Pikir Ada Empat Bagian Ada Kondisi Masuk Ada Daya Dan Sekilas Sedikit Saja Tentang Hukum Kait Dengan Desa Kemudian Kita Juga Melihat Perbedaan Orientasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Kemudian Bagaimana Kita Melihat Gegesan Menuju Indonesia Baru Dengan Fundasi Adat Dan Saya Coba Menyampaikan Kesimpulan Dan Lanjut Ya Ini Agak Belur Tidak Apa Saya Mengambil Kutipan Dari Petinggi Adat Tuai Rumah Dayak Iban Di Sumayetik Di Kabupaten Kabupaten Sulu Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Beliau Mengatakan Begini Jika Negara Tidak Mengakui Kami Maka Kami Tidak Mengakui Negara Dan Ini Menjadi Semboyan Masukat Adat Menurut Aman Di Seluruh Indonesia Dan Nusantara Beliau Adalah Dikenal Dengan Apa Janggut Sebenarnya Nama Nama Asli Dia Adalah Pak Bandi Dia Ini Tue rumah Tue rumah Itu adalah Seseorang Yang Memimpin Kelompok Komunitas Dalam Rumah Panjang Gitu Nah Di Materi Saya Ini Yang Nampak Ini Ini Sebenarnya Sama Seperti Yang Dibahas Oleh Pak Ketua Bunadi Tadi Kita Melihat Orde Jam Kelodial Lagi Ke Orde Baru Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Masa Reformasi Ini Jadi Kondisinya Begitu Jamban Dulu Semua Masa Ada Saya Pikir Khususnya Dayak Memang Sebelum Indonesia Merdeka Hidupnya Berkelompok-kelompok Ya Betul Kemudian Datang Pemerintahan Belada Kemudian Coba Membuat Strukturisasi Kepemerintahan Mereka Maka Adalah Istilah Temenggung Atau Demang Atau Sebutan Sesuai Dengan Konteks Komunitas Masing-masing Kemudian Kita Masuk Ke Informasi Kita Juga Melihat Bagaimana Kemudian Masyarakat Coba Memperbarui Sistem Pemerintahan Sampai ketika Desa Sehingga Muncullah Udah-Undang Desa Dan berapa Udah-Undang Desa Lanjut Saya Agak Cepat Cepat Yang terakhir Adalah Bagaimana Kita Melihat Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa Saya Sebenarnya Memasuk Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 6 Ini Nah Ini Adalah Catatan Singkat Hanya Mengingat Saja Sebenarnya Saya Tidak Terlupa Hukum Tetapi Hanya Mengingat Saja Bahwa Kira Kita Melihat Di Di Undang-Undang Dasar 45 Itu 18B Itu Ada Relasinya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tentang Desa Lanjut Nah Ini Menurut disini Saya membuat Pertanyaan Seperti ini Bagaimana Dan apa Yang terjadi Antara Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dan Meskara Adat Di Kalimantan Khususnya Kita Bicara Dalam Konteks Dayak Sejauh Ini Memang Kita Melihat Ada Apa Namanya Ada Beda Orientasi Kira Bagi itu Saya katakan Kalau Pemerintah Desa Yang Sekarang Ini Kecederungannya Adalah Mengurus Infrastruktur Itu Pekerjaan-pekerjaan Mereka Itu Kemudian Bagaimana Pendataan-pendataan Penduduk Itu Itu Sudah Pasti Sudah Tentang Kesehatan Setelah Pendidikan Segala Macam Tetapi Kalau Bicara Tentang Bagaimana Pengelolaan Wilayah Nah Itu Tidak Masuk Mereka Tidak Masuk Mereka Kalau Ada Konflik Tanah Antar Warga Dalam Kampung Maupun Antar Warga Warga Dengan Kampung Sebelah Atau Dengan Pemuk Lain Itu Yang Turun Temunggung Turun Atau Ketua Adatnya Kira Begitu Ininya Nah Inilah Kemudian Saya Tidak Mengatakan Bahwa Pemimpinan Desa Mengadu Antara Kelopok Komunitas Tetapi Faktanya Adalah Para Pemimpinan Adat Ini Kemudian Yang akan Dengan Lebih Tetangga Sebelah Bagaimana Kemudian Membuat Peta Desa Yang Basisnya Peta Oleh Ini Yang Menurut Saya Yang Memang Yang Sangat Kesinjangan Yang Yang Biasa Kemudian Dalam Bagaimana Dalam Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Ada Dalamnya Nah Sama Juga Pemerintah Desa Tidak Punya Kekuatan Kuat Kekuatan Pasti Untuk Bagaimana Kemudian Mereka Mengatur Sumber Daya Alam Yang Ada Di Dalamnya Justru Yang Mengaturnya Adalah Para Ketua Adat Ketua Adat Nah Ini Yang Saya Lihat Kemudian Ada Banyak Sesungguhnya Kepentingan Dengan Pemerintah Desa Ini Ada Kepentingan Yang Muncul Kepentingan Misalnya Bagaimana Kemudian Pemerintah Desa Misalnya Membuat Peta Administrasi Desanya Itu Basisnya Adalah Bagaimana Potensi Yang Ada Di Dalam Desanya Sekiranya Ada Potensi Yang Dekat Dengan Tetangga Sebelahnya Maka Peta Desanya Agak Didorong Keteng Sebelahnya Yang Muncul Ada Konflik Konflik Kepentingan Sumber Daya Alam Lagi Lagi Yang Korban Bagaimana Masyarakat Adat Adat Itu Harus Turun Nah Ini Yang Saya Melihat Bahwa Pelintahan Desa Yang Ada Sekarang Ini Belum Terlalu Kuat Belum Terlalu Kuat Karena Mereka Adalah Cenderung Mengurus Bagaimana Kemudian Pemberdayaan Bagaimana Kemudian Infrastruktur Dan Pendataan Pendataan Penduduk Segala Macam Itu Benar Tidak Salah Juga Tetapi Pendana Rendah-rendah Fundamental Musyakat Adat Itu Mereka Tidak Mampu Masuk Saya Biasa Di Lapangan Jadi Saya Memang Ada Banyak Hal Lain Tentang Tradisi Tradisi Segala Macam Ritual Itu Tentulah Pemerintah Desa Tidak Masuk Dan Akan Memberikan Peluang Kepada Tokoh Adat Atau Para Pihak Pihak Yang Dipercayakan Nah Memang Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Itu Memang Pada Pasal Tertentu Saya Lupa Bahwa Kepada Desa Itu Memiliki Kewenangan Untuk Meluarkan SK Meletapkan Ketua Adat Ini Tunjungnya Saya Yang Harus Tuntangan Ini Persoalan Maka Saya Melihat Ini Memang Undang-Undang Desa Yang Sekarang Ini Bahkan Yang Dulunya Terkait Dengan Kehidupan Sistem Pemerintahan Kelebangan Ada Kira-kira Begitu Saya Katakan Itu Tangan Tak Sampai Kira-kira Begitu Ya Pak Dominikus Waktunya 5 Minit Lagi Maaf Oke Lanjut 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 Nah Tadi Seperti Sampai Ketua Muda Bahwa Seperti Apa sih Yang ingin Kalo Masyarakat Dayak Di Kalimantan Itu Pertanyaannya Maka Hari ini Seluruh Indonesia Saya Pikir Di Kalimantan Kita Berusaha Keras Mendorong Bagaimana Ada Perda Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Inilah Pintu Masuk Kita Bagaimana Kemudian Masyarakat Adat Diakmudi Di Dalam Masyarakat Adat Di Dalam Orang Desa Dan Selanjutnya 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 Ya Ini Tentang Bagaimana Kemudian Saya Melihat Apa Definisi Dari Masing-masing Ada Lima Hal Yang Harus Diakui Pemerintah Sesuai Dengan Permindahan Limpah Dua Itu Dan Lanjut Lagi Dan Saya Lanjut Lagi Lanjut Terus Lanjut Saya Akan Melihat Saya Mengatakan Begini Ini Ada Dua Struktur Pemerintahan Desa Yang Ada Sekarang Ini Itu Terlalu Administratif Dan Terlalu Panjang Kungusannya Kalau Di Lembaga Adat Ini Sangat Simple Sekali Tidak Serumit Seperti Yang Di Desa Jadi Misalnya RT RW Itu Bisa Dipegang Oleh Tuai Rumah Langsung Selesai Sudah Itu Modelnya Pateh Itu Setingkat Dusun Kemudian Temenggung Itu Setingkat Desa Desa Dalam Ketek Temenggung Ketemungan Itu Tidak Sediri Dari Satu Dua Kampung Itu Banyak Sekarang Ini Sudah Dipecah Sehingga Terjadi Konflik Kementerian Antara Kelompok Dalam Satu Wilayah Suku Ketemungan Lanjut Saya harus Kayak Sebenarnya Tabel ini Bagaimana Kita bisa Melihat Perbedaan Perbedaan Itu Lalu Oke Saya Kesimpulan Saya Kesimpulan Saya Begini Di bawah Secara Umum Memang Kalau Dilihat Itu Tidak Ada Perbedaan Antara Desa Adat Dan Desa Pemerintahan Yang ada Sekarang Ini Pemerintahan Desa Sekarang Ini Lebih Kepada Kesuturan Segala Macam Nah Yang saya Jelaskan Tadi Bahwa Sisi Pemerintahan Adat Itu Sangat Simple Dan Flexible Sedang Dia Lebih Kolektif Dan Demokrat Nah Kemudian Yang berikutnya Lagi Adalah Hari Ini Di Kalimantan Ini Belum Ada Satu Kampung Desa Apapun Namanya Yang Sudah Ditetapkan Menjadi Desa Adat Mengapa 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 Karena Bupatinya Sesuai Dengan Mandat Undang Itu Yang Harus Menetapkan Desa Adat Itu Adalah Pempat Melalui Pertuan Bupati Itu Tidak Jarang Sekali Mensosiasikan Itu Kepada Pemerintah Desanya Bahkan Kepada Masyakat Sehingga Masyakat Itu Bingung Kemudian Ini Argumentasi Saya Ini Adalah Kalau Pemerintahan Adat Itu Fundasinya Lebih Kuat Sekali Menurut Hemat Saya Karena Mengatur Tentang Hak Dasar Hidup Manusia Manusia Dengan Manusia Dengan Alam Saman Manusia Dengan Sang Pidipta Itu Fundasi Kuat Baru Kemudian Infrastruktur Segala Macam Itu Kalau Dibutuk Saya Mungkin Rekuendasi Aja Kalau Begitu Nah Justru Kita Melihat Begini Yang Memungkinkan Bagaimana Meng Mengimplementasikan Keberadaan Masyakat Adat Di Dalam Sistem Pemerintahan Tidak Hanya Diakui Saja Yang Maksud Saya Adalah Ada Desa Adat Jadi Memang Udang-Udang Nomor 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 Memang Mesti Ada Kegiatan Kegiatan Kita Mendorong Bupati Untuk Segera Menosiasikan Itu Kemudian Membuat Paturan Mendorong Desa Yang Memungkinkan Untuk Desa Adat Nah Kemudian Ya Tentunya Alasannya Adalah Hari ini Sampai hari ini Pak Ketua Mudadi Undang-Udang Sekadar Belum ada Itu alasan Mereka Artinya Ada Dua hal Itu Yang Mesti Dua Ikir Abi Itu Terima Kasih Iya Terima Kasih Pak Dominikus Baik Tadi Sudah Ada Pengaparan Dari Para Naras Sendiri Kita Yaitu Kak Mona Di Girkoda Dan Bapak Nung Selanjutnya Kita Akan Beranjak Ke Penanggap Kita Ada Bapak Kris Sandi Gunung Ya Bisa Minta Tolong Di Amir Luruh Kak Selamat Pagi Pak Kris Sandi Halo Selamat Pagi Suaranya Ini Double Gitu Ya Sudah 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 Enggak Silahkan Pak Baik Baik Terima kasih Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Pemberdayaan Dalam Kasih Persaudaraan Salam Hormat Untuk Teman Saya Uyuk Kami Berdua Ini Bersebelahan Ruangan Sebenarnya Jadi Seberang Jalan Bung Munadi Hidup Maser Kadat Kepada Ibu Moderator Ibu Astuti Selamat Siang Ibu Saya Akan Merespon Sekaligus Menyampaikan Satu Bahan Yang Sebenarnya Sudah Saya Siapkan Sayangnya Bahan Itu Dalam Bentuk Makalah Jadi Agak Susah Kalau Ditampilkan Itu Terlalu Panjang Saya Mulai Mengambil Latar Belakang Tentang Desa Adat Desa Adat Ini Sebenarnya Menginginkan Semacam Antitesis Dari Undang-Undang Desa Sebelumnya Jika Pada Masa Orde Baru Seperti Yang Disampaikan Tadi Yaitu Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 Itu Terjadi Semacam Penyeragaman Penyeragaman Desa Dimana Sebutan Lain Yang disebutkan Di Undang-Undang Ada Sekarang Itu Tidak Ada Nah Lahirnya Penyeragaman Itu Sendiri Itu Tentulah Punya Niat Di Belakangnya Jadi Kita Tidak Bisa Menapikan Bahwa Ada Sesuatu Yang Diinginkan Dari Aturan Salah Satunya Kalau Kita Lihat Itu Adalah Dominasi Jadi Undang-Undang Itu Melahirkan Sebuah Dominasi Kalau Kita Lihat Dominasi Budaya Itu Luar Biasa Terus Terang Saja Undang-Undang Desa Itu Melahirkan Jawa Sentris Sehingga Kadang-kadang Di daerah Itu Reaksi Masyarakat Kita Rasa-rasanya Dijajah Oleh Jawa Bahkan Ada Ada Pemikiran Seperti Itu Ya Terutama Di Timur Nah Lalu Yang Kedua Kita Melihat Bahwa Di Palik Undang-Undang Desa Ini Adalah Penghancuran Sistemnya Sebenarnya Yang Ada Di Komunitas Masyarakat Adat Jadi Sistem Pemerintahan Adat Yang Sudah Ada Dan Hidup Sesuai Kadapan Lokal Itu Dibusnahkan Secara Sistematis Melalui Undang-Undang Itu Apa Tujuannya Nah Itu Kalau Kita Melihat Dan Kaji Lebih Jauh Itu Adalah Karena Pemerintah Pada Masa Itu Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Otoriter Sehingga Kalau Sebelumnya Kepala Adat Itu Dipilih Oleh Masyarakat Dan Kepala Adat Kepala Adat Semacam Ikatan Lagi Dengan Masyarakat Karena Dia Tunduknya Kepada Camat Tunduknya Kepada Bupati Dan Sampai Pada Level Berikutnya Jadi Undang-Undang Ini Jelas Itu Kemudian Melahirkan Sebuah Superioritas Superioritas Terutama Dari Kelompok Penguasa Yang Kemudian Melanggengkan Kekuasanya Yang Pada Akhirnya Itu Adalah Sebenarnya Tujuannya Sama Seperti Peraturan Dan Perundangan Yang Lain Yaitu Menguasai Akses Dan Sumber Daya Alam Yang Ada Di Masyarakat Adat Kemudian Karena Saya Membuat Sedikit Kajian Kritis Itu Berdasarkan Berdasarkan Disiplin Ilmu Yang Dikembangkan Disini Yaitu Pendekatan Kebudaya Daya Jadi Saya Perlu Ibaratnya Menggabungkan Atau Menyampaikan Perspektif Desa Adat Juga Perspektif Kebudayaan Dalam Konteks Kebudayaan Daya Nah Dalam Posisi Sebagai Masyarakat Adat Dan Dalam Konteks Penghancuran Secara Sistematis Oleh Pemerintah Orde Baru Pada Masa Itu Kebudayaan Daya Ini Sendiri Itu Adalah Mengalami Degredasi Yang Luar Biasa Nah Ada Beberapa Faktor Yang Menghancurkan Kebudayaan Daya Yang Secara Sistematis Sejadi Selain Tadi Kita Lihat Ada Peraturan Perundangan Yang Tidak Berpihak Pada Masyarakat Adat Termasuk Itu Adalah Undang Desa Ini Yang Berikutnya Itu Adalah Pada Tahun 60-an Sampai Akhir 60-an Sampai 70-an Itu Di Kalimantan Di Kalimantan Nususnya Itu adalah Begitu Banyak Peneliti Pemerhati Budaya Yang Masuk Ke Kalimantan Termasuk Apa namanya Peneliti Dari luar Dari Eropa Dan segala macam Nah Mereka ini Meneliti Mengkaji Tentang Masyarakat Adat Ususnya Orang Dayak Yang Mana Kemudian Kajian-kajian Mereka ini Yang Dari Pihak Luar Ini Termasuk Dari Kelompok Pemerintah Itu Pada Akhirnya Sebenarnya Sebuah Penelitian Yang Termasuk Kategori Memojokkan Menstigma Dan membuat Terhata Terhadap Orang Dayak Salah Satu Contohnya Itu Adalah Ada Penelitian Yang Dilakukan Oleh Fiji Antropolog Dari Belanda Dia Ini Menyebutkan Bahwa Orang Dayak Itu Adalah Pada Hakikatnya Nasibnya Memang Untuk Dikuasai Jadi Nasibnya Orang Dayak Ini Enggak Bisa Berkuasa Atau Enggak Bisa Melaksanakan Pembangunan Jadi Takdirnya Orang Dayak Menurut Pijipet Penelitian Dia Memang Untuk Diminasi Itu Misalnya Kemudian Ada Salah Satu Lagi Peneliti Dari Bel Dia Itu Namanya Mil Roket Dia Menyebutkan Dia Melakukan Penelitian Terhadap Dayak Linoh Di Kapolitan Sintang Nah Hasil Penelitian Dari Mel Roket Ini Menyebutkan Bahwa Orang Dayak Ini Adalah Orang Kecil Yang Terperangkap Di Dalam Modernisasi Dan Dia Menyebutkan Orang Dayak Ini Tidak Bisa Berkembang Karena Orang Dayak Ini Tidak Punya Sejarah Itu Menurut Mel Roket Nah Itu Sebenarnya Juga Yang Kemudian Memperkuat Stigma-stigma Yang Selama Ini Muncul Terhadap Orang Dayak Nah Secara Sistematis Negara Ini Juga Membuat Apa Namanya Pada Masa Itu Terus Memojokan Misalnya Yang Tadi Saya Sebutkan Tahun 60-an 70-an Itu Terjadi Dari Risetnya Pemerintah Pada Masa Itu Kemudian Mengeluarkan Kedijakan Itu Melakukan Perhancuran Rumah Panjang Secara Sistematis Di Kalimantan Khususnya Di Kalimantan Barat Itu Dengan Berbagai Alasan Rumah Panjang Itu Dihancurkan Itu Dikarenakan Dianggap Rumah Panjang Ini Sebagai Basisnya Komunis Kemudian Rumah Panjang Ini Dihancurkan Karena Dianggap Tidak Higienis Jorok Karena Rumah Panjang Dihancurkan Karena Dianggap Rumah Panjang Ini Mudah Terbakar Bahkan Ada Yang Menyebutkan Rumah Panjang Ini Adalah Tempat Saik Bebas Nah Ini Karena Yang Melakukan Penelitian Ini Bukan Orang Dayak Yang Melakukan Penelitian Ini Adalah Orang Luar Yang Dia Hanya Melihat Dayak Sepintas Lalu Dan Dia Tidak Memahami Seperti apa Kehidupan Dan Cara Hidup Orang Dayak Seperti Yang Disampaikan Teman Teman Saya Akan Kita Melihat Kekendurungan Negara Ini Akan Semakin Meninggalkan Pancasila Karena Pancasila Itu Adalah Gabungan Ide Pemikiran Dan Gagasan Seluruh Karipan Lokal Masyarakat Indonesia Atau Mesentara Kemudian Kebudayaan Dayak Juga Itu Dihancurkan Juga Dengan Ketika Masuknya Agama-agama Baru Agama-agama Menderin Ke Kalimantan Seperti Kita Ketahui Disini Misalnya Ketika Agama Katolik Masuk Ke Borneo Pada Masa Itu Semua Kepercayaan Kepercayaan Lokal Kemudian Tentang Keramat Keramat Adat Yang ada Di kampung Pada masa Itu Semuanya Dianggap Sebagai Berhala Dan Diharamkan Dan Kemudian Bahkan Waktunya Lima Menit lagi Pak Chris Oh Lima Menit Saya Belum Sampai Kemana-mana Nanti Kita Elaborasi Di Baik Ya Saya Teruskan Dulu Nah Singkat 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 Keritanya Jadi Selain Apa Namanya Bahkan Di Agama Saking Orang Dayak Tadi Tidak Percaya Diri Dengan Statusnya Itu Orang Dayak Banyak Merubah Identitasnya Dengan Cara Merubah Agamanya Misalnya Awalnya Agama Katolik Atau Agama Adat Kemudian Dia Pindah Ke Agama Islam Misalnya Supaya Ada Bisa Diterima Jadi Pertawai Atau Diterima Secara Sosial Karena Tadi Malu Dengan Identitasnya Karena Sudah Dibentuk Secara Sistematis Disebutkan Tadi Dengan Riset-riset Penelitian Dan Kemudian Sigma-sigma Dari Luar Yang Menyebutkan Dayak Ini Adalah Sebagai Kelompok Yang Primitif Terbelakang Seperti Yang Disampaikan Oleh Bung Nabi Kurang Lebih Seperti Itu Nah Salah Satu Tadi Yang Disampaikan Itu Memang Peraturan Menghancurkan Peraturan Tentang Penelan Sumber Alam Yang Berbasis Tentang Berbasis Lahan Yang Sifatnya Pembangunan Medan Globalisasi Itu Juga Cukup Menghancurkan Karena Kebudayaan Dayak Itu Sangat Berbeda Jadi Kalau Orang Dari Non Dayak Katakan Non Masyarakat Adat Dari Kalimantan Ini Mungkin Melihat Kebudayaan Dayak Ini Hanya Sebatas Seni Hiburan Atau Pariwisata Tapi Sesungguhnya Kebudayaan Dayak Itu Sendiri Kalau Kita Lihat Ini Adalah Kekayaan Alam Yang Ada Kunikan Kunikan Yang Ada Kalimantan Itu Tidak Terjadi Dengan Sendirinya Tetapi Itu Adalah Gabungan Dari Sebuah Identitas Gabungan Dari Persatuan Integrasi Antara Lingkungan Dengan Dengan Manusianya Antara Alam Dan Kebudayaan Itu Membentuk Menjaga Keseimbangan Antara Apa Namanya Keseimbangan Alam Dan Juga Sekarakter Kebudayaan Dan Berikutnya Terkait Tentang Saya Kembali Ketopik Utama Tentang Desa Adat Ini Nah Seperti Yang Disampaikan Teman Saya Tadi Uyib Di Kalimantan Barat Ini Terjadi Masalah Tentang Desa Adat Ini Cara Memahaminya Ada Dua Kalau Saya Melihatnya Cara Memahaminya Yang pertama Kalau kita Lihat Substansi Kan Desa Adat Ini Sebenarnya Untuk Memperbaiki Situasi Situasi Yang tadi Sengaja Kita Melihat Terjadi Penhancuran Secara Sistematis Jadi Desa Adat Ini Diwacanakan Diwacan Diwacanakan Untuk Memperbaiki Sistem Supaya Masyarakat Adat Supaya Karipan Lokal Kesekian Alam Yang Tadi Apa Namanya Karipan Lokal Kemudian Posisi Identitas Masyarakat Adat Itu Bisa Kembali Kepada Posisinya Melalui Pengakuan Melalui Perbaikian Sistem Tata Pemerintahan Nah Sayangnya Undang-Undang Tentang Desa Dan Desa Adat Ini Sepertinya Itu Kalau Saya Misilahkan Itu Kayak Layak Apa Namanya Perahu Yang Berlayar Tapi Layarnya Tidak Ada Jadi Dia Mengapung Aja Di Mengapung Aja Di Tengah Laut Atau Tengah Sungai Tapi Dia Tidak Tau Mau Kemana Mengapa Saya bilang Itu Karena Sesungguhnya Secara De-faxonya Masyarakat Adat Ini kan Di Kalimantan Barat Ini Setidaknya Sudah Ada 16 Komunitas Yang Sudah Mendapatkan Pengakuan Mestinya Ada 16 Komunitas Ini Itu Secara Otomatis Bisa Menjadi Desa Adat Kalau Pemerintah Punya Niat Melakukan Niat Sayangnya Yang Saya Lihat Pemerintah Belum Punya Niat Untuk Masuk Kesana Karena Undang-Undang Ketika Dikeluarkan Tahun 2006 Nomor 6 Tahun 2014 Dikeluarkan Sampai Sekarang Usianya Sudah 6 Tahunan Kalimantan Barat Belum Bisa Makses Satupun Tapi Yang Saya Tahu Itu Diskusinya Sudah Sering Teman-teman Dari Pemerintah Sudah Sering Datang Kelapangan Tapi Hasilnya Kita Tidak Tahu Seperti Apa Yang Saya Lihat Memang Ada Sesuatu Yang Miss Tidak Maksimal Padahal Kalau Kerjanya Mudah Fakta Di Lapangan Secara Dipakta Ada Banyak Wulayah Yang Sudah Bisa Dijadikan Sebagai Desa Adat Karena Ketika Mendapatkan Masyarakat Adat Di Kalbat Itu Saratnya Sama Dengan Desa Adat Sarat Yang Pertama Tentang Sejarah Dan Asal Usul Ada Wulayah Adatnya Kemudian Ada Kelembagaan Adatnya Ada Hukum Adatnya Ada Sasanan Nilai Di Dalamnya Kalau Itu Sarat Untuk Menjadi Masyarakat Adat Di Undang Kita Nah Seharusnya Sarat Ini Sebenarnya Sama Dengan Sarat Yang Diminta Oleh Undang Desa Itu Harusnya Tidak Ada Yang Rumit Tapi Mungkin Karena Yang Mengerjakan Ini Gak Paham Jadi Berpikirnya Terlalu Rumit Sehingga Kemudian Implementasinya Gak Maksimal Yang Kedua Saya Lihat Memang Ada Persoalan Kekosongan Peraturan Ada Peraturan Di Menurut Informasi Teman Teman Itu Adalah Desa Adat Itu Bisa Ditutupkan Kalau Ada Perda Di Tingkat Provinsi Bisa Menjalankannya Sampai Ke Daerah Nah Karena Itu Gak Bisa Dilaksanakan Yang Kedua Itu Adalah Teman Teman Yang Melaksanakan Program Desa Adat Ini Kurang Melibatkan Teman Teman Cso Kurang Melibatkan Lembaga Pendamping Yang Bekerja Di Masyarakat Sehingga Terjadi Kesulitan Ketika Menerapkan Ini Yang Ketiga Itu Sosialisasi Itu Enggak Kuntas Jadi Keliatannya Masih Project Mestinya Ini Adalah Pendekatannya Harus Dari Hati Untuk Memperbaiki Situasi Dimana Pada masa lalu Negara Sudah Berbuat Terlalu Kasar Terlalu Superior Terhadap Masyarakat Adat Harusnya Ini Diperbaiki Situasinya Dan Alat Ini Digunakan Dengan Benar Saya Pikir Itu Dulu Dari Saya Kena Waktunya Sedikit Nanti Beberapa Hal Catatan Untuk Rekomendasi Sesuai Dengan Pertanyaan Sampaikan Mudah-mudahan Ada Sesi Berikutnya Terima kasih Saya Terahkan Kembali Kepada Ibu Asuti Terima kasih Pak Kris Disimpan Dulu Untuk Materi Pemapaan Yang Lebih Dalam Karena Kita Akan Kepertanyaan Pertanyaan Saya Kira Banyak Teman Yang Membiki Perlisahan Pertanyaan Dan Anggapan Terkait Dengan Pemapaan Dari Pada Naras Senda Kita Dan Dari Penanggal Kita Pak Sandi Nah Sebelum Kepertanyaan Dari Para Sobat Festival Yang Hadir Pada Kesempatan Pada Seri Ini Saya Akan Mencoba Melaborasi Sedikit Pemaparan Dari Para Naras Sumber Dan Penanggal Kita Tadi Dari Bapak Menadih Telgoda Sedikit Memaparkan Bagaimana Homogenisasi Itu Dijalankan Di Tingkat Desa Pemirikan Waktu Baru Melalui Undang-Undang Nomor 5 19 9 Yang Itu Kemudian Sebagai Salah Satu Upaya Menyeragangkan Kebudayaan Kebudayaan Sistem Kebudayaan Yang Ada Di Tintas Lokal Yang Akhirnya Kemudian Menghilangkan Sistem Pemerintahan Adat Yang Sudah Hidup Sejak Berabad-abad Sebelum Negara Ini Ada Diantaranya Hoana Di Tobi Ros Loh Di Tidore Dan Loh Di Ramahira Tengah Kemudian Dari Bapak Dominim Suyuk Terkait Dengan Itu Juga Dan Beliau Mengaparkan Sedikit Ada Empat Alur Materinya Tapi Beliau Mengaparkan Tentang Bagaimana Konflik Yang Terjadi Antara Pemerintahan Desa Dan Lembaga Adat Di Didayat Kalimantan Juga Belum Ada Satu Desa Pun Di Kalimantan Itu Yang Kemudian Telah Ditetapkan Sebagai Desa Adat Belum Ada Sampai Sampai Mungkin Itu Dikarenakan Karena Kita Belum Mempunyai Paimun Hukum Sampai Hari Ini RUU Masyarakat Adat Belum Disatakan Oleh Pemerintahan Hari Ini Nah Dari Penanggap Kita Pak Tris Sandi Saya Kira Banyak Adi Beli Yang Memangkarkan Sedikit Tentang Bagaimana Degradasi Kebudayaan Yang Dihadati Masyarakat Bayak Akibat Dari Upaya Pemberangusan Oleh Masa Orde Baru Itu Melalui Penelitian Penelitian Yang Diskreditkan Kemudian Melalui Sistem Pendidikan Jadi Sampai Hari Ini Belum Ada Sistem Pendidikan Yang Berbasis Pengetahuan Kebudayaan Lokal Dan Yang Terakhir Itu Ada Masuknya Agama Agama Modern Yang Akhirnya Banyak Masyarakat Yang Pindah Agama Karena Malu Dengan Identitas Keagamaan Atau Kepercayaan Keren Kebijakan Pembangunan Duga Hari Ini Berbuat Tribusi Terhadap Degradasi Tersebut Kebijakan Pembangunan Yang Berbasis Lahan Ini Artinya Kemudian Banyak Masyarakat Bayak Yang Berkonflik Dengan Investasi Yang Dibukung Penuh Oleh Kebijakan Negara Nah Terkait Dengan Desa Adat Bapak Chris Sandi Mengurutkan Bahwa Substansi Dari Desa Adat Ini Sebenarnya Adalah Diwajanakan Untuk Menyelesaikan Poliklik Yang Sampai Hari Ini Tidak Terselesaikan Yang Cipat Bahwa Masa Kolonial Bahkan Selun Kemudian Undang-Undang Yang Terus Mengakum Yang Untuk Dilahirkan Untuk Melegitimasi Desa Adat Itu Kemudian Belum Diusahkan Karena Beberapa Faktor Yang pertama Itu Pemerintahan Kita terlalu Merumitkan Karena Padahal Sudah jelas Bahwa Ada Syarat-syarat Yang Dimaksudkan Di dalam Undang-Undang Untuk Menjadi Masyarakat Adat Dan Sama Dengan Menjadi Desa Adat Kemudian Yang kedua Itu Harus Adat Perna Dulu Ini Rumit Mungkin Karena Patokannya Adalah Desentralisasi Agak lucu Untuk Pembangunan Dia Sentralistik Tapi Dalam Hal Pengaturan Masyarakat Adat Dibintah Desentralisasi Yang ketiga Itu Kurang Ada Kelibatan CSO Dan Yang terakhir Itu Kurang Sosialisasi Saya Pikir Itu Elaborasinya Saya Akan Kepertanyaan Dari Para Sobat Testifel Kita Yang Ada Di Balik Layar Yang pertama Ini Dari Farida Di Jakarta Pertanyaannya Untuk Kakak Munadi Ada Berapa Desa Adat Di Maluku Tara saat ini Nah Yang kedua Itu Dari Miswadi Bili 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 Apakah Mampu Dilakukan Bersamaan Dalam Konteks Desa Adat Jika Di Suatu Masyarakat Tersebut Masyarakatnya Heterogen Karena Masing-masing Masyarakat Atau Suku Juga Punya Adat Seti Adat Yang Berbeda Apakah Efektif Jika Suatu Norma Adat Ditegatkan Dalam Suatu Aturan Desa Atau Seperti Jadi Aturan Adat Yang Disepartasi Secara Turun Dalam Konteks Masyarakat Heterogen Dan Dinamis Ini Gimana Dalam Masyarakat Di Suatu Desa Di Masyarakat Ternyata Punya Sistem Adat Yang Beragam Nah Yang Berikut Itu Ini Mungkin Pertanyaan Yang Tadi Untuk Pak Jesus Andi Juga Untuk Dua Nara Sundar Kita Yang Terakhir Itu Dari Boni Boni Di Wonosobo Jawa Tengah Pertanyaannya Bagaimana Masyarakat Adat Tidore Untuk Bapak Munadi Kemudian Dayak Untuk Bapak Dominikus Dan Bapak Chris Sandi Bertahan Ketika Pandemi Ini Baik Dalam Hal Ekonomi Adat Kebudayaan Sebagainya Adakah Perubahan Yang Signifikan Dalam Bapak Adat Tersebut Jadi Bagaimana Setelah Pandemi Apakah Mereka Mampu Bertahan Dalam Sistem Ekonomi Adat Dan Kebudayaan Mereka Oke Itu Pertanyaan Dari Sobat Festival Gita Saya Mulai Dari Kakak Munadi Masih Stay Stay Tung Kak Munadi Halo Ya Halo Silahkan Kakak Ya Terima kasih Sama Saya Sebelum Masuk Ke Apa Pertanyaan Yang Disampaikan Beberapa Sobat Tadi Saya Coba Elaborasi Melanjutkan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Bang Kris Tadi Memang Ada Problem Yang Kita Bisa Kiri Yang Dihadapi Sendiri Secara Internal Oleh Masyarakat Adat Termasuk Dengan Anak Adat Ini Kita Bicara Bagaimana Kemampuan Mereka Bertahan Dalam Menhadapi Artus Kutaya Yang Datang Dulu Masalah Adalah Masyarakat Adat Itu Sedang Menhadapi Krisis Kepercayaan Diri Menyebabkan 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 Masyarakat Adat Seperti Kajang Batu Bila Saya Mampu Bertahan Mereka Menghadapi Arus Kutaya Deku Bagus Benda Hal Dengan Masyarakat Adat Yang Sudah Terbuka Dan Terkomunikasi Dengan Dengan Dua Kehilangan Kepercayaan Diri Ini Menyebabkan Mereka Tidak Bangga Lagi Menjadi Masyarakat Adat Jadi Terutama Generasi Mereka Generasi Muda Mereka Yang Sudah Keluar Dari Kampung Atau Menempuh Perjadikan Di Perjuan Tinggi Atau Di Luar Kampung Itu Menyebut Dirinya Sebagai Masyarakat Adat Itu Apalagi Menggunakan Simbol-simbol Adat Kecuali Adat Yang Dimodifikasi Untuk Hal-hal Yang berkaitan Dengan Kepentingan Ekonomi Yaitu Dalam Banyak Catatan Saya Memang Dalam Kaitan Dengan Kepentingan Parwisata Dan Lain Itu Memang Dikantikan Dan Budaya Itu Menggunakan Simbol-simbol Yang berkaitan Dengan Adat Tapi Itu Kan Tidak Berkaitan Langsung Secara Mendalam Berkaitan Soal Eksistensi Mereka Sebagai Masyarakat Adat Nah Ini Faktor Yang Bagi Saya Secara Internal Dengan Masyarakat Adat Atau Kelompok-kelompok Masyarakat Adat Yang Tadi Dalam Diskursi Ini Kita Gunakan Istilah Dengan Desa Adat Yang Kedua Memang Tidak Bisa Dipungkiri Juga Kehilangan Kepercayaan Diri Ini Karena Stigma Pada Umumnya Misalnya Di awal Ibu Tuti Menyebut Ada Kelompok Pohongan Amaknya 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 Pemerintah Juga Ikut Memberi Kontribusi Terhadap Stigma Misalnya Stigma Bahwa Mereka Itu Kuno Cuna Budaya Primitif Kemudian Kerafasi Kemudian Istilah-istilah Dalam Problem Yang Lain Di Kementerian Kementerian Masyarakat Adat Terpencil Masyarakat Adat Terpencil Istilah-istilah Mementuk Satu Konstruksi Baik Di Akhiran Publik Maupun Dalam Kontes Pengambilan Juni Jaka Saya Sedikit Secara Ini Karena Darulah Disebut Primitif Terpencil Dalam Disebut Primitif Atau Terasih Maka Mereka Harus Diresiplemen Menolai Program Kementerian Sosial Atau Dimukinkan Atau Karena Mereka Ini Disimpul Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Hidup Secara Liar Mereka Harus Dirumahkan Supaya Mereka Jangan Liar Nah Itu Di Tumilo Dalam Ini Kelompoknya Banyak Yang Dimukinkan Atau Dirumahkan Oleh Sayangnya Ini Dimukinkan Tapi Dijauhkan Dari Keuang Dirumah Jadi Mereka Di Tempat Yang Berbuka Nah Dengan Demikian Mereka Tidak Bisa Mempraktekan Lagi Tradisi Budaya Hidupan Lokal Mereka Hukum Mereka Karena Mereka Tidak Diberikan Akses Lagi Mereka Dipaksa Harus Menerima Sistem Pemerintahan Yang Desebut Dengan Sistem Pemerintahan Bisa Dan Lain Sementara Mereka Pada Sejarahnya Itu Berkaitan Dengan Sistem Pemerintahan Nah Saya Sepakat Dengan Bang Kris Menyebut Masalah Pendidikan Kita Dalam Istilah Biasa Kami Diaman Itu Kan Kita Ini Tidak Diajarkan Lagi Ilmu Pulang Kampung Jadi Pendidikan Kita Menjauhkan Kita Dari Kampung Kami Kami Anak Adat Ini Yang Juga Berkipra Di Masyarakat Adat Ini Juga Merasakan Itu Ketika Sekolah Meninggalkan Kampung Untuk Balik Ke Kampung Menjadi Bagian Dari Masyarakat Adat Itu Itu Butuh Proses Yang Bantuan Jadi Itu Yang Bagi Saya Ada Problem Yang Memang Kita Bisa Dipisahkan Dari Kontes Kita Bicara Bagaimana Menyiapkan Masyarakat Adat Ke Depan Nah Hal Yang Lain Tarulah Masyarakat Adat Kita Atau Kelompok Masyarakat Yang Hidup Di Desa Adat Ini Ini Juga Dalam Banyak Kasus Mereka Bisa Mempraktikan Hukum Tradisi Mereka Karena Wilayah Mereka Sudah Dicampur Habis Itu Ibu Tuti Tui Tui Tau Di Mana Mana Di Hal Teng Ini Bagaimana Orang Bisa Mempraktikan Hukum Dan Tradisinya Sementara Disitu Ada Cina Yang Menguasai Ruang Hidup Cina Menguasai Tananya Tentu Juga Dengan Demikian Mereka Tidak Bisa Mempraktikan Hukum Yang Mereka Yang Dwariskan Dari Boyang Mereka Atau Yang Memang Itu Yang Berlaku Dalam Sistem Pemerintahan Mereka Jumlah Populasi Mereka Bahkan Lebih Kecil Dibandingkan Jumlah Keberadaan Orang Cina Disini Itu Di Banyak Tempat Di Malaukut Jadi Masyarakat Adat Itu Kalau Tidak Diberikan Pengetahuan Terhadap Haknya Mereka Sangat Sulit Untuk Dia Mempraktikan Hukumnya Sangat Sulit Untuk Mempraktikan Tradisinya Atau Mempraktikan Menjaga Merawat Pengetahuannya Bagaimana Mereka Mau Menjaga Pengetahuan Mereka Dari Sistem Yang Berkaitan Dengan Sistem Pertanian Sementara Tananya Sudah Dikuasai Habis Oleh Perusahaan Bagaimana Mereka Bisa Mempertahankan Pengetahuan Mereka Tentang Hutan Sementara Hutannya Sudah Hilang Karena Dicaplok Habis oleh Perusahaan Sawit Dan Jadi Dilema Sebenarnya Kita bicara Bagaimana Mendorong Kemajuan Pada Sisi Yang Lain Negara Ini Yang Secara Ekspansif Membunuh Akar-akar Sosial Budaya Dan Tradisi Masyarakat Adat Nah Soal Pertanyaan Yang Disampaikan Tadi Oleh Kakak Farida Tadi Untuk Keberadaan Masyarakat Adat Atau Kelompok Desa Adat Di Malukutara Memang Aman Belum Memiliki Data Yang Real Hanya Ada Beberapa Yang Memang Kita Ajukan Di Malukutara Ini Ada Juga Misalnya Yang Sudah Kita Berhasil Identifikasi Dari Pendekatan Yang Dilakukan Aman Karena Pendekatan Aman Kan Pendekatan Yang Basisnya Pada Sejarah Kemudian Wilayah Adat Dan lain-lain Yang Itu Dibuktikan Dan Kita Wilayah Ada Dan Sebagainya Sehingga Yang Kita Ajukan Itu Kurang Lebih Ada 6 Sampai 7 Kelompok Masyarakat Adat Yang Itu Nanti Disorong Dalam Perda Dan Lain-lain Nah Untuk Untuk Kalau Menghadapi Covid Bagi Saya Memang Tidak Bisa Dipungkiri Ketika Dalam Situasi Krisis Yang Kita Hadapi Saat Ini Terutama Karena Pandemi Saya Ingin Bilang Bahwa Sesungguhnya Kemampuan Bertahan Itu Ada Di Masyarakat Adat Masyarakat Adat Memiliki Kemampuan Bertahan Dan Menjadi Contoh Bagaimana Dalam Situasi Krisis Kita Bisa Apa Namanya Belajar Dari Mereka Satu Hal Di Tengah Krisis Pandemi Ini Kita Bicara Tentang Krisis Masyarakat Adat Memiliki Stok Yang Cukup Untuk Bertahan Kalau Misalnya Pemerintah Belum Intervensi Mereka Melalui Bahan Sosial Mereka Mereka Mesti Sesupai Dengan Potensi Yang Mereka Jadi Sebenarnya Pengalaman Dan Pelajaran Yang Cukup Banyak Dari Masyarakat Adat Ini Mestinya Menjadi Satu Gagasan Besar Dalam Kontes Kita Bernegara Dalam Kontes Kita Berpemerintahan Tarula Juga Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Kita Juga Butuh Pelajaran Yang Memang Dipraktikan Masyarakat Sistem Gotong Royon Tarula Dikenal Kita Disini Sistem Bari Itu Masih Hidup Juga Dalam Tradisi Dan Kehidupan Masyarakat Adat Mereka Bisa Mempraktikan Itu Dalam Mereka Bisa Menyelesaikan Mohon maaf Kak Munda Di Waktunya Selesai Terima kasih Ibu Dudu Bisa Kita Lanjut Iya Terima kasih Kita Lanjut Ke Pak Chris Sandy Mohon maaf Pak Dominikus Liu Bisa Bisa Unmute Pak Lupa An Siap Bisa Dijawab Pertanyaan Dari Sobat Kita Baik Saya Langsung Saja Terima Kasih Atas Dua Pertanyaan Bagaimana Bagaimanakah Masyarakat Dalam 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 Pandemi Kalimantan Didaya Saya Melihat Pandemi Ini Terang Membeli Pembelajaran Yang Baik Kepada Semua Pihak Terutama Bagi Komunitas Dimana Saat Pandemi Ini Mulai Gila Semua Komunitas Komunitas Itu Berlomba Seolah-olah Berlomba Membuat Ritual Mereka Membuat Ritual Untuk Mengusir Membenteng Diri Dari Virus Corona Tadi Artinya Mereka Kembali Teringat Dengan Tradisi Tradisi Dan Ritual Ritual Yang Dibiliki Mereka Berusaha Menggali Dan Kehidupan Kembali Yang kedua Terkait Dengan Bagaimana Ketahanan Pangan Atau Ketahanan Ekonomi Mereka Tadi Seperti Yang Sampaikan Oleh Ketua Nani Tadi Memang Masyarakat Adat Yang Memiliki Kekuatan Dalam Mempertahankan Diri Terkait Dengan Kembalanjutan Hidup Kaitan Dengan Ekonomi Mereka Karena Di Kalimantan Itu Istilah Ladang Hal ini Terkenal Dengan Ladang Tradisional Yang Menjadi Momok Bagi Masyarakat Adat Ladang Tradisional Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Ladang Itu Seperti Pertanian Lainnya Juga Lain Di Tempat Lain Di Tidak Hanya Padi Misalnya Ada Banyak Tanaman Yang Bisa Mereka Tanam Dan Seterusnya Nah Tapi Belum Tahu Apakah Kalau Pandemi Ini Bisa Berlangsung Sampai Setahun Lebih Tentu Juga Ada Masalah Besar Karena Itu Memang Menjadi Tugas Dan Menjawab Pemerintah Pemerintah Dan Juga Komunitas Di Tanam Lop Nah Itu Yang Kita Bisa Melihatnya Bahwa Dengan Peristiwa Pandemi Ada Hal Yang Menarik Karena Dimana Dari Ritual Tolak Pala Dan Segala Macam Dalam Semutar Masing-masing Itu Mulai Dihub Kembali Dan Itu Adalah Gagasan Dari Ketua Adat Bukan Dari Kepala Desa Tidak Bukan Dari Kepala Kepala Desa Sendiri Tetapi Dari Kepala Ketua Adat Terkait Dengan Pertanyaan Miswadi Benar Sekali Bahwa Jika Dalam Satu Desa Itu Adalah Hidrogen Dari Dua Sampai Katakanlah Dua Suku Kelompok Suku Yang Berbeda Tentulah Itu Akan Menyulitkan Tentang Bagaimana Tatanan Kehidupan Sosial Budaya Dan Aturan Aturan Dari Tika Norma Norma Adat Itu Bisa Berjalan Baik Tidak Bisa Diseragamkan Mungkin Teman-teman Di luar Kalimantan Melihat Dayak Itu Satu Saja Itu Kawan Saya Pak Kris Itu Paling Paham Berapa Banyak Dayak Di Kalimantan Kita Ambil Kalimantan Barat Itu Pak Kris Nanti Bisa Sampaikan Itu Berbeda Beda Suku Dan Bahasa Berbeda Adat Dan Budaya Dan Seterusnya Itu Berbeda Semua Nah Untuk Kasus Di Kalimantan Pak Miswadi Pada Umumnya Desa Itu Pada Umumnya Satu Suku Jadi Kalau Penerapan Itu Desa Adat Misalnya Desa Adat Pilihan Terburuk Ini Kita Pakai Maka Itu Memungkinkan Modelnya Tetapi Bagi Desa Desa Yang Banyak Ini Saran Saya Tidak Bisa Itu Tetap Bukan Asas Kita Untuk Menyuk Tinggi Luhur Dan Perbedaan Atas Budaya Itu Dan Itu Tidak Benar Itu Berapa Saya Terima Kasih Ya Terima Kasih Pak Lumi Jadi Itu Menjawab Dua Penanyaan Soalan Inggris Dari Boni Dan Pak Miswadi Selanjutnya Saya Pak Susanti Untuk Menjawab Sebuah Pertanyaan Oke Baik Ya Berkait Terkait Dengan Pertanyaan Dari Dua Pertanyaan Tadi Tentang Bagaimana Aturan Adat Bisa Berlaku Di Desa Adat Bisa Komunitasnya Atau Kelompok Suku Di Dalamnya Itu Beragam Itu Yang Pertama Saya Pikir Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Teman Berdua Tadi Itu Sudah Pas Ya Tentu Saja Penerapan Untuk Desa Adat Ini Harus Beres Dulu Saya Pikir Jadi Di Kelompok Masyarakat Juga Harus Berhati-hati Dengan Desa Adat Jadi Karena Ada Perdebatan Besar Juga Terkait Desa Adat Misalnya Terkait Misalnya Kayak Di Bali Sampai Hari Ini Belum Terkait Desa Adat Dengan Desa Dimat Bahkan Ini Sebelum Undang-Undang Desa Adat Keluar Itu Menunjukkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Memang Belum Tuntas Dengan Aturan Desa Adat Nah Kalau Saya Sediri Itu Lebih Melihat Bukan Desa Adatnya Yang Paling Penting Tetapi Bagaimana Negara Ini Sebenarnya Melegitimasi Mengakui Keberadaan Untuk Pemerintahan Pemerintahan Adat Yang Ada di Kampung Sesuai Dengan Basis Atau Unit Sosial Yang Ada Di Komunitas Misalnya Seperti Yang Ada Di Kalimantan Barat Khususnya Kalau Kita Mengambil Contoh Masyarakat Adat Dayak Saja Itu Penelitian Penelitian Dari Institut Dayak Selama Kurang Lebih 10 Tahun Penelitian Etno Linguistik Tentang Masyarakat Adat Atau Jumlah Sebaran Subsuku Dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat Ini Kita Memiliki Setidaknya Ada 151 Subsuku Dan Ada 100 Lagi Subsukunya Jadi Kalau Subsukunya Ditambah Dengan Subsukunya Itu Ada 250 Subsuku Di Kalimantan Barat Dayak Dengan 168 Bahasa Nah Itu Menunjukkan Bahwa Keberagaman Jangankan Itu Kalau Misalnya Di Suatu Tempat Itu Ada Kelompok Suku Yang Berbeda Dalam Satu Kelompok Suku Saja Itu Akan Ada Perbedaan Perbedaan Akan Ada Karakter Sendiri Dari Setiap Komunitas Nah Mestinya Memang Yang disebut Dengan Pemerintahan Adat Ini Dia Punya Karakter Sendiri Yang Yang Paling Utama Bagaimana Dia Bisa Makomodir Kekasan Dari Setiap Kelompok Ini Nah Harusnya Desa Adat Itu Yang Menonjol Jadi Mestinya Kalau Pertanyaan Tadi Apakah Nanti Kalau Ada Perbedaan Ya Justru Perbedaan Perbedaan Itu Yang Harus Dipasifikasi Oleh Desa Adat Untuk Memastikan Ini Dia Harus Memastikan Bisa Makomodir Apa Namanya Karakter Karakter Tapi Mungkin Dia Nggak Bisa Disatukan Dalam Satu Desa Adat Kalau Dia Namanya Desa Adat Dia Harus Beda Beda Kelompok Lalu Yang Kedua Terkait Tentang Pandemik Tadi Disampaikan Teman-teman Saya Pikir Pandemik Ini Menunjukkan Bahwa Kekuatan Kapital Kekuatan Modal Kapitalisme Dan Liberalisme Itu Gugur Melawan Pandemik Ini Itu Kelihatan Bahwa Gaya-gaya Hidup Liberal Itu Nggak Cocok Dengan Pandemik COVID-19 Tapi Yang Lebih Pas Dengan Pandemik Ini Yang Bisa Bertahan Itu Adalah Kelompok Masyarakat Yang Masih Mengedepankan Kalipan Lokal Lalu Yang Kedua Kalau Belajar Dari Kalimantan Ini Kelompok Yang Aman Dan Bertahan Dari Serangan COVID-19 Itu Adalah Kelompok Masyarakat Yang Masih Memiliki Cadangan Dan Ketersediaan Sumber Alam Yang Bagus Mengapa Karena Kalau Dia Sumber Alam Masih Ini Kan COVID-19 Bagi Masyarakat Ada Di Kalimantan Nususnya Itu Kalau Penyebarannya Saya Yakin Itu Nggak Ganti Dampaknya Yang Sampai Jadi Penyebarannya Mungkin Dari Luar Datang Kampung Nah Lalu Kalau Misalnya Masyarakat Kita Ini Tidak Lagi Punya Cadangan Sumber Penghidupan Tidak Punya Lagi Sumber Daya Alam Yang Memadai Sumber Penghidupannya Maka Pihak Ini Pasti Tergantung Ke Perusahaan Jadi Orang-orang Kita Di Kampung Ini Akan Bekerja Di Perusahaan Menjadi Kuli Menjadi Buruh Lepas Atau Apalah Namanya Nah Disana Kan Dia Akan Ketemu Dengan Banyak Orang Nah Karena Saya Tahu Saya Perusahaan Perusahaan Yang Ada Kalimantan Barat Ini Jangankan Mengurangi Beban Jam Kerja Dan Sebagai Macam Yang Saya Tahu Malah Pakai Target Harian Malah Beban Kerjanya Justru Lebih Berat Itu Yang Saya Tahu Nah Itu Menunjukkan Apa Ketika Sumber Maka Risiko Untuk Covid Itu Justru Nah Untuk Masyarakat Adat Kita Sendiri Yang Masih Menjaga Karipan Lokal Masih Memiliki Sumber Daya Alam Yang Memadai Itu Bisa Bertahan Nah Bagaimana Menghadapi Pandemik Ini Nah Menghadapi Pandemik Ini Justru Misalnya Di kampung Kampung Kan Tadi Disebut Bahwa Masyarakat Itu Kembali Merepitalisasi Karipan Lokalnya Melalui Ritual Adat Dan Nama Lain Itu Bekumpang Segala Macam Itu Yang Dilakukan Nah Di Dalam Melakukan Balala Atau Tolak Bala Ini Itu Ada Tiga Hal Yang Dilakukan Yang Pertama Itu Adalah Masyarakat Adat Itu Melakukan Karantina Wulaya Itu Sudah Ada Tradisinya Karantina Wulaya Selama Tiga Sampai Tujuh Hari Tergantung Kesempatan Di Masyarakat Yang Kedua Itu Adalah Masyarakat Pantang Makan Minum Tertentu Atau Tanaman Tertentu Dan Semacam Pokoknya Berpantang Yang Berkaitan Dengan Misalnya Tidak Boleh Berpergian Ke Hutan Tidak Boleh Makan Rebung Atau Apa Segantung Juga Kesepakatan Di Komunitas Yang Ketiga Yang Dilakukan Masyarakat Itu Pada Masa Ritual Itu Itu Adalah Masyarakat Itu Membuat Ramuan Ramuan Untuk Meningkatkan Vitamin Imun Karena Saya Mengalami Langsung Dari Masyarakat Adat Dayak Desa Itu Adalah Ketika Keluarga Saya Melakukan Ritual Adat Mereka Mengirim Ramuan Ramuan Obat Itu Contohnya Bahwa Ada Tiga Hal Itu Satu Minit Lagi Pak Kris Sandi Oke Baik Yang Lain Juga Itu Adalah Di Masalah Pandemi Ini Yang Jadi Masalah Ini Memang Soal Ekonomi Karena Ekonomi Ini Terkait Kemudian 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 Saya Menjadi Persoalan Di Komunitas Kita Mengapa Menjadi Persoalan Karena Komunitas Hasil Produksi Masyarakat Harganya Jatuh Dan Anjelok Sekarang Dan Tentu Itu Berdapat Sekali Lagi Kalau Masyarakat Punya Cadangan Alamnya Mungkin Bisa Diatasi Tapi Kalau Enggak Punya Itu Sulit Secara Pendidikan Masyarakat Yang Sekolah Ini Yang Pulang Kampung Ini Enggak Bisa Seperti Anak Karena Gurunya Mungkin Jauh Gak Bisa Datang Kampung Kampung Gak Ada Fasilitas Internet Gak Ada Wifi Kampung Kemudian Gak Ada Mungkin Ada Yang Gak Punya TV Walaupun Katanya Itu Disiarkan TPI Tapi Jadi Secara Pendidikan Tentu Akan Meminggirkan Masyarakat Perempuan Adat Beban Gandanya Sudah Bebanyak Yang Jadi Beban Perempuan Adat Sekarang Dengan COVID Ini Tambah Bebannya Karena Umumnya Menjawab Rumah Tangga Sampai Hari Ini Yang Saya Tahu Kelimantan Yang Banyak Menanggung Itu Ibu Itu Beban Terima kasih Pak Kris Sandi Waktunya Sudah Selesai Ditutup Dengan Bagaimana Patriarkisme Yang Masih Tunggu Segur Dalam Masyarakat Kita Baik Saya Sudahi Untuk Pertanyaan Dari Teman Teman Dan Sobat Kesuka Sekalian Yang Semoga Saja Sudah Dijawab Secara Tuntas Oleh Para Narasumber Kita Dan Bapak Krisus Nandi Selaku Penanggap Kita Pada Kesempatan Ini Selanjutnya Saya Akan Meminta Kepada Para Narasumber Dan Penanggap Kita Untuk Memberikan Closing Statement Masing-masing Satu Menit Tidak Lebih Dari Satu Menit Saya Desa Desa Adat Memiliki Kedaulatan Terhadap Pertaya alam Mereka Terhadap Pertaya mereka Terhadap Pukul mereka Segala hal Yang mereka Meliki Harus Dipertahankan Karena Dengan Demikian Indonesia Akan Terjaga Contoh Sederhana Misalnya Di Tengah Krisis Bukan Cuma Pandemi Tapi Di Keluasa Tengah Hedap Perubahan Iklim Dan Lain Optimisme Kita Untuk Bermas Dari Bisa Menahan Laju Perubahan Iklim Ini Dengan Mengharapkan Keberadaan Masyarakat Ada Bisa Memperdahkan Kewa Contoh Konkretnya Disitu Karena Itu Harapan Saya Kedepan Indonesia Baru Yang kita Indikkan Itu Dibuasa Yang Hargai Akar Sejarah Dan Akar Sejarah Itu Akar Masyarakat Ada Akar Terima Kita Lanjut Kita lanjut Narasumber Kita Yang Kedua Bapak Dominikus Silahkan Untuk Closing Statement Satu Menit Baik Jadi Begini Dari dulu Sehingga Hari ini Juga Memang Dari Sisi Bagaimana Kemudian Negara Ini Tetap Ada Dan Kuat Kemudian Bagaimana Kemudian Bumi Ini Tetap Terpihara Dan Terjaga Terolah Dengan Baik Makanya Ada Di Tangan Masyarakat Adat Dan Kena Itu Menurut Saya Memang Dalam Seluruh Sedi-sedi Kehidupan Bernegara Masyarakat Adat Ini Menjadi Fundasi Kuat Di Dalam Menjaga Negara Maupun Menjaga Lidupan Hidup Yang Berpanjukan Itu Sermin Saya Terima 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 Kita Ke Penanggap Kita Pak Kri Sandi Bisa Memberikan Kuasa Statement Annio Tulu Oke Bisa Masuk Ya Identitas Masyarakat Adat Dan Kebudayaan Di Kalimantan Itu Ada Tiga Hal Yang Paling Menentukan Yang Pertama Itu Adalah Keberadaan Wulayah Keberadaan Wulayah Ada Itu Sangat Menentukan Segala Galanya Termasuk Eksistensi Kebudayaan Itu Tergantung Dari Wulayah Adat Yang Kedua Wulayah Adat Itu Ditentukan Dengan Keberadaan Masyarakat Adatnya Beserta Nilai-nilai Dan Norma Sosial Yang Hidup Dini Yang Ketiga Itu Itu Bisa Dipenuhi Diwujudkan Oleh Negara Ini Dari Beberapa Karena Setiap Setiap Hal Yang Saya Sebutkan Itu Tadi Beda Ranah Ranah Bidang Pemerintahan Itu Tidak Sama Misalnya Adat Itu Kan Urusannya KBPN Dan Apa Namanya Keusanan Kemudian Ranah Adat Istiadat Itu Soal Kemudian Yang Berikutnya Soal Kelembagaan Adat Ini Soal Pemendagri Soal Desa Adat Jadi Sebenarnya Itu Tidak Bisa Dipisah Jadi Untuk Masyarakat Adat Ini Untuk Menindungi Masyarakat Adat Itu Melihatnya Harus Satu Kesatuan Maka Logikanya Kalau Ada Masyarakat Adat Sudah Mendapatkan Pengakuan Mestinya Untuk Pemerintahan Adat Secara Otomatis Karena Sarat Untuk Diakui Sebagai Masyarakat Adat Itu Pemerintahan Adat Sudah Dilegalkan Jadi Saya pikir Tinggal Dua Jadi Rekomendasi Saya Pemerintah Pertama Punya Niat Baik Punya Goodwill Yang kedua Punya Niat Politik Politik Will Jadi Kalau Dua Hal Ini Dilakukan Saya Pikir Tidak Ada Yang Sudah Begitu Terima 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 Krisus Andi Yang Sudah Menutup Jadi Mungkin Itu Kulis Statement Dari Para Narasumber Dan Penangga Kita Jadi Dari Pak Munadi Tadi Terkait Dengan Keraulatan Masyarakat Adat Harus Kita Tahankan Untuk Menjaga Indonesia Yang kedua Dalam Menghargai Akhir Sejarah Kita Yang Merasa Lirai Persatuan Keberagaman Masyarakat Adat Kita Kemudian Dari Pak Dominikus Masyarakat Adat Harus Menjadi Fundasi Bagi Pembangunan Indonesia Hari Ini Kemudian Dari Pak Fisuhandi Fisuhandi Keberadaan Masyarakat Adat Itu Berakar Dari Tiga Kali Yang pertama Adalah Keberadaan Nilai Adat Kemudian Keberadaan Atau Existenci Masyarakat Dan Nilai Nilainya Kemudian Yang terakhir Ada Sistem Kerja Kelembangan Masyarakat Adat Yang bertugas Untuk menjaga Kerolatan Wilayah Sekaligus Untuk Menerapkan Hukum Adatnya Nah Harapan Dari Pak Fisuhandi Ini Mungkin Juga Menjadi Harapan Kita Semua Adalah Sembawa Pemerintah Kita Memiliki Goodwill Dan Political Will Untuk Menjalankan Amanah Dari Kita Semua Agar Masyarakat Adat Dilindungi Dan Diakui Keberadaan Dan Eksistensinya Mungkin Demikian Kenda Diskusi Kita Pada Seri Ketujuh Ini Selanjutnya Saya Kembalikan Ke NC Atau Host Yang ada Di Studio Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk para Narasumber Kita Siang hari Ini Semoga Ini Bisa Menjadi Masukan Yang Luar Biasa Untuk Semuanya Juga Dan Ini Bisa Menjadi Integrasi Untuk Kita Semua Juga Dari Obrolan Di Seri Tujuh Ini Baik Sebelum Kita Tutup Untuk Rangkaian Seri Tujuh Ini Kita Akan Berfoto Bersama Terlebih Dahulu Untuk Seluruh Narasumber Dan Mbak Suti Silahkan Kita Bisa Nyalakan Kembali Kameranya Kalau Ada Yang Dimatikan Kita Akan Berfoto Bersama Terlebih Dahulu Baik Mengaruh Kamera Semuanya Boleh Senyum Dulu Kita Beri Senyum Dulu Mari Ya Satu Dua Tiga Ya Sekali Lagi Kita Teriakan Salam Budaya Desa Itu Ya Kita Teriakan Bersama Sama Sekali Lagi Satu Dua Tiga Salam Salam Budaya Desa Terima Kasih Ya Boleh Tepuk tangan Kita Semua Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Untuk Kebersamaannya Di Seri Ketujuh Rangkaian Festival Kebudayaan Desa Nusantara Dan Kita Juga Nanti Akan Segera Menuju Ke Seri Kedelapan Setelah Ini Tentu Saja Kita Akan Break Dulu Kurang Lebih Satu Jam Bagi Anda Yang Mungkin Sudah Masuk Di Zoom Ini Silahkan Tetap Standby Saja Karena Nunggu Tidak Terlalu Lama Nanti Kita Akan Langsung Siap Menuju Ke Seri Ketujuh Seri Kedelapan Mohon Maaf Dan Kita Nanti Seri Kedelapan Akan Menuju Ke Desa Adat Melayu Bajo Sasa Dan Bia Semakin Marik Untuk Obrolan Berikutnya Seri Kedelapan Ini Terima Kasih Kita Tutup Salam Budaya Desa Acara Acara Ini Terselenggara Atas Kerjasama Sanggar Inovasi Desa Dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Komisi Pemberantasan Korupsi GIZ Dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Didukung Oleh Video Ini Diproduksi Oleh